Padahal di Padang Mahsyar nanti di Mawqif, Nabi memiliki Al-Hawd Telaga. Juga nanti di surga, Nabi memiliki Telaga Al-Kawthar. Al-Hawd ataupun Al-Kawthar, Telaga milik Rasulullah Muhammad SAW. Itu manisnya lebih manis daripada madu. Putihnya lebih putih daripada susu. Luasnya, panjangnya, itu satu bulan perjalanan ketika seseorang melakukan perjalanan. Subhanallah, sangat luas, sangat lebar, sangat panjang. Dan jumlah bejana-bejana untuk menimba air darinya, lebih banyak daripada jumlah bintang-bintang di langit. Kemudian kata Nabi, siapa yang meminum air itu, meneguk ke air Telaga ku, kata Nabi, satu teguhkan saja, maka selama-lamanya setelah itu, dia tidak akan pernah kehausan. Namun ternyata, nunjau di sana, ada golongan yang dia diusir tidak boleh mendekati Telaga, Hawthar atau Kawthar Rasulullah. Rasulullah, ketika Nabi mengatakan, itu umatku, mereka umatku, kenapa diusir? Dikatakan kepada Nabi Muhammad A.S. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan, apa yang mereka ada-adakan dalam hal agama dan ibadah setelah engkau tiada. yakni mereka melakukan perkara-perkara baru dalam urusan agama atau ibadah yang tidak pernah ada petunjuk atau bimbingannya dari Rasulullah S.A.W. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.